Cara startingnya tinggal Itu, udah star Nah, main-main sikit dulu disini ya Nah, itu dia udah ada burung tuh tadi teman-teman Nah, itu musuh alami drone tuh Musuh alami sudah datang Jadi, saya lihat tadi disitu ada burung Jadi, kita pastikan aja Cinta pulang aja lah daripada mengganggu mereka Mungkin mereka menganggap saya ini mengganggu rumah mereka Yaudah, kita terbang lagi Kita naikkan Oke, sinyal mulai Turun karena saya terhalang sama gedung Oke, sudah ada burung Kita turun saja ya Biar lebih aman Oke Auto landing Beneran landing dia di 21% Itulah yang kenaknya tuh Kalau drone apatah ini Oke lah teman-teman Kayaknya ini tempat yang bagus Untuk testing lagi Perhatian dengan drone FPP Nah, drone yang kita pakai sekarang ini adalah drone Avata Pakai Avata Integra Google-nya Bukan yang Google 2 Atau Google versi 2 Tapi Google Integra Nah, ini adalah penerbangan kedua saya ya Pakai Ini Pakai apa namanya ini Pakai remote Kalau sebelumnya pakai motion controller Jadi, memang harus dibiasakan memang Kalau mau bisa Seperti kata pepatah Bisa karena biasa Nah, ini dia DJI FPP remote Kalau nggak salah itu ya namanya ya Nggak tahu juga Ini saya dapat Dari teman ini Bukan punya sendiri Ini pun juga punya teman Dia minta testing kan Oke, kita pakai di tempat yang bersih aja lah dulu Nah, ini dia DJI Avata Wish Enak sih main yang ini Cuman dia Cuman bisa terbang santai Nggak bisa Jumpa lilitan Atau salto-salto Nah, ini dia Google-nya DJI Integra DJI Google Integra Cara bukanya Gampang nih Nah, sebelumnya Sebelum saya tahu triknya Saya letakinnya sembarang aja nih Tapi sekarang udah tahu Yaudah Cara Nyimpannya kayak tadi tuh Ada cantolannya Oke Ini sudah Kita amankan Nah, kita mulai aja ya Ini untuk Harap pastikan sebelum Menghidupkan Google ini Ini kita cabut dulu nih Biar dia Gak rusak gimbal kameranya Oke Biasanya saya pakai motion controller Sekarang pakai remote Yaudah Kita coba tes hidup aja semuanya Yang pertama Saya hidupkan Google Kemudian Saya hidupkan Ini nih Si Integra-nya Eh, apa Drone-nya Abis itu Baru Ngidupin Si Remote-nya Oke Udah tuh Udah Hidup semua Udah lah Kita coba tes aja Teman-teman Untuk settingan Segala macamnya Nanti Kalian lihat aja Di Deskripsi Di bawah ya Oke Jadi kalau terlihat Di sini Kalau terlihat Di sini Nah Ininya masih Altitude Zoner B Flaggestation In effect Oke Kita okekan Saja Apanya Masih 5 Mungkin Kalian gak bisa Kelihatan ya Karena dia belum Arming Power Apanya Tapi kita coba Armingkan aja lah Dulu ya Nah ini kita Armingkan Pake mode Ini Normal Jadi Cara Starting-nya Tinggal Itu Udah start Nah Jadi dia udah Nge-record Tuh Kalian juga Udah lihat Kalau dia Sekarang Satelit Udah dapat 26 Kemudian Sinyal Video 50 Mbps Yaudah Kita coba Take off Bismillah Di Di Baterai 80 Nah Oke Kita lanjut Ke Kedepan dulu lah ya Biar aman Kemudian Kita Lanjut Ke Mode Normal Ini Yang saya Masih Belum Mode Sport Nah ini Mode Manual Maksudnya Nah jadi Harus ditepatkan dulu tuh Nah kalau dia Udah pas Nanti dia baru Berubah Ke Mode Manual Oke Sudah confirm Kemudian Manual Kita coba Off Udah Nah ini Alap Dipastikan Kalau Disini Biasanya Ada burung Burung Jadi kita harus Pastikan Kita selamat Dari gangguan burung Yaudah Kita coba Mulai Turing Pakai drone FVP Disini ya Altitude zone tuh Udah diingatin lagi tuh 46 Apa-apa Yang penting Kita udah pastikan Terbang selamat Jadi ini Sekarang Berada Di Stadion Khairuddin Nasution Di Rumbai ya Nah kita bisa Drone touring Kesini nih Ini venue apa Saya kurang tahu nih Nah yang jelas Kita coba Diktarin aja Belum ada burung ya Jadi kita masih aman Nah Biasanya saya Main disitu tuh Disini Nah ini sekarang Adalah Ini venue Air nih Venue Kolam renang Jadi kalau Biasanya orang-orang Main berenang disini Atlet latihan Atau segala macam Biasanya Cantiknya Cantiknya Oke Sekarang Yang mana Mau kita lihat lagi Venue Ini lapangan bola Udah ya Sekarang kita coba Lihat lagi Venue atletik Nah ini Atletik disini nih Tempat permainan bola Apa Area Atau segala macamnya Disini Oke Sekarang kita lihat lagi Yang ini nih Saya kurang tahu juga nih Nama tempatnya Apa nih ya Oh Sinyal rendah Berarti kita harus naik tuh Biar lebih tinggi lagi Yaudah Kita coba lihat Venue yang lain ya Kalau Begitu Kita coba lihat Venue yang Ini nih Yang di ujung ini Ini Venue yang apa ini ya Oke Keren Mantap Pokoknya Ini dia lapangan bola Kita coba Main-main sikit dulu Disini ya Nah itu dia Udah ada burung tuh Tadi teman-teman Nah itu Itu musuh alami Dron tuh Jadi kita harus Pastikan Kita tidak Dikejar Sama burung Kecepatan Di 40 38 Dan Baterai 51 Oke Kita coba Nukik kesini ya Nah Mantap Sekali Tuh Home pointnya Kelihatan tuh Kalau pakai drone Integra Gini Atau DJ FVP nih Tuh Kelihatan Kita Take off Dari situ Tadi kan Oke Kita coba Keluar sedikit Dari luar Ini ya Nah ini Ini adalah pintu Masuknya nih Kalau kita lihat Disini Ini pintu Masuknya Nah Jadi kalau kalian Mau masuk Bisa lewat Sini Habis itu Tinggal pilih Mau ke arah mana Ke arah kiri Ups Oke Musuh alami Sudah datang Jadi saya lihat Tadi disitu Ada burung Jadi kita Pastikan aja Kita pulang Aja lah Daripada Mengganggu Mereka Mungkin mereka Menganggap Saya ini Mengganggu Rumah mereka Ya udah Kita terbang lagi Kita naikkan Oke Sinyal mulai Turun Karena saya Terhalang sama gedung Itu memang Resikonya sih Ya udah Nggak kelihatan burungan lagi Udah kita coba Manuver Disini lagi ya Sayangnya Nggak ada Kendaraan Yang bisa kita ikutin Kalau misalnya Ada kendaraan Asik juga tuh Untuk Video sinematik Sinematiknya Nah ini ada motor nih Asik nih Nggak usah lah Oke Kayaknya Segitu aja lah dulu Baterai udah 36 Katanya Kalau untuk Avata ini Kita harus Pulang Jangan sampai Di bawah 20 Karena ketika Di bawah 20 Dia nanti akan Turun sendiri Dimana dia Merasa baterainya Habis Itu bahayanya Oke lah Kalau gitu Kita Coba Mendarat aja Jadi Baterai 34 Atau kalau misalnya Mau Main-main Setidaknya Setidaknya Untuk Ngabisin Baterai Atau apa Di dekat-dekat Aja Gitu Maksudnya Jangan sampai Jauh-jauh Jadi kalau misalnya Dia turun pun Nggak terlalu jauh Kita Mungutnya Gitu Ini Sesat juga sih Kalau misalnya Kita tuh terbang aman Dan jangan sampai Mungut lah Oke Jadi ini saya terbang Santuy Di sekitar Alaman parkiran Aja lah ya Diri Stadion Karudin Nasution Coba kita Kelilingin nih Alaman parkirnya Biasanya banyak juga nih Orang yang pakai Tempat sini nih Untuk Latihan Bawa mobil Karena ada beberapa Spot atau tempatnya Yang cocok memang Untuk Latihan Seperti ada pendakian Ada segala macam Oke Sudah ada burung Kita turun saja ya Biar lebih aman Kalau saya belum berani tuh Jadi saya Turun pakai mode Mode apa lah intinya Mode normal Biar lebih aman Sip Ini dia sudah mulai balik Yaudah lah Kita Slow by 3 Ah itu dia tuh Peringatan tuh Auto RTH In 11 seconds Press the start Atau stop Stop button To cancel Oke Auto landing Beneran landing Dia di 21% Itulah yang Kenaknya tuh Kalau Doan Avata ini Yuk Kita ambil aja Oke Jadi saya udah Merasakan Gimana auto Landing Atau Dari Avata Jadi kalau dia itu Udah 20% Dia akan Mendarat Dimana aja Jadi pastikan Kalau kamu terbang Pakai Avata Jangan sampai Di 20% Ke bawah Oke Sampai jumpa Pada video selanjutnya evn Sampai jumpa Terima kasih.